Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Alhamdulillah sudah sampai di Samping Fakultas Syariah Dan hukum Uwin Syarif Hidratullah Sekaligus ada di dekat Lapangan Student Center Karena instruksi rektor Atas dasar instruksi Kementerian Agama Bahwa setiap tanggal 17 Kita diwajibkan untuk apel pagi Sebagaimana zaman dahulu kala Dan pagi ini kebetulan Saya sedang diberi tugas Oleh panitia melalui Pak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. G. Haji Ahmad Tolabi Harli Untuk membaca doa dalam upacara apel bendera pagi ini Dan hari ini Jumat tanggal 17 Desember Tahun 2021 Insya Allah nanti siang khutbah di Masjid Baitul Quran Lembaga pendidikan yang dididikan oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab Mantan Rektor Uwin Syarif Hidratullah Jakarta pada saat Al-Fakir dulu kuliah Kebetulan juga pagi ini saya mendapatkan satu pertanyaan Dari kakak saya yang bersifat konfirmasi Karena membaca tulisan tentang pembidahan Bacaan solat duha Doa solat duha yang sudah populer selama ini Allahumma Memang menjadi doa harian Dan itu sudah juga dikutip dalam kitab I'anatul Tolibin Karya Muhammad Syato'ad-Dimiyati Termasuk dalam Khasyiatul Jamal Yang dalam kitab I'anatul Tolibin Ada pada jilid 1 halaman 295 Dan pada Khasyiatul Jamal itu jilid 1 juga halaman 485 Yang katanya ini bid'ah Doa solat duha yang sudah populer itu bid'ah Karena menurut penelitian tulisan ini Itu periwayatannya Sanatnya hanya sampai pada seorang ulama hadis Bernama Al-Usmu'i Ya disebutkan dalam kitab Al-Majalis Wajah Wahirul Ilm Pada halaman 727 itu katanya Satu doa yang harus ditinggalkan Karena bid'ah gitu katanya begitu Inilah jadi memang Kalau membaca tulisan itu kadang-kadang menjadi Tulisan internet gitu ya Menjadi ragu kita dalam menjalankan ajaran agama Ini persoalan Ya nanti perlu kita teliti lagi Ya yang jelas Kalau tradisi ulama-ulama dahulu Khususnya ulama-ulama NO Ya itu sudah sangat takdim kepada para ulama Apalagi dalam kitab-kitab muktabaroh Seperti kitab I'anatul Tolibin Khasyiatul Jamal yang disebutkan Mengenai keberadaan doa sholat duha Ya ini masih belum ada orang ya Nanti menyela menunggu waktu ini Mengomentari sekaligus Yang diharapkan ada manfaat buat yang lain bahwa Doa sholat duha yang sudah mapan ini memang Bukannya doa-doa ini ya Jadi beberapa yang sudah mapan dijalankan oleh masyarakat itu Kemudian dikritisi oleh ulama-ulama belakangan ya Kita boleh juga sebut ulama ya Ya oleh penulis-penulis belakangan yang Ya nada-nadanya memang ya Seperti itu Jadi hal-hal yang sudah mapan itu disalah-salahin Ya itulah jadi memang Kalau kita membaca Tidak meng-compare dengan yang lain Dan tidak dilengkapi dengan keilmuan lain Memang jadi bisa gampang terumbang-amping Makan ragu lalu percaya Nah inilah jadi masalah Jadi begini Kalau menurut saya Sekalipun itu hanya dibaca oleh seorang akrob Akrobiyah Dari suku Badui gitu ya Seorang wanita yang katanya di Arofah Waktu itu membaca doa ini Ya dan ternyata sampai hari ini populer Di kitab-kitab dikutip ya Kalau memang tidak ada larangan Tidak ada teguran dari Nabi Jalankan saja kenapa tidak Ya Sudah ada ulama-ulama dibukukan Dalam kitab-kitab Ya oleh Muhammad Satu Adi Miyati Oleh pengarang kitab Khasyiatul Jamal Dan ini berarti sudah mapan Sudah warit Dan sudah lazim dijalankan orang Nah kayak gini kok kemudian mau disalah-salahin Ini memang begitu biasanya Dalam tulisan-tulisan itu Ini kita bisa bandingkan Seandainya memang ini salah Ya Itu melalui bacaan-bacaan pihak lain Yang menirukan dan didengar Nabi Itu pasti akan disaalkan Dibenarkan dikoreksi oleh Nabi Contohnya dulu ada orang yang berdoa begini Ya silahkan dibaca dalam Sahabah Bunuzul ayat tentang Rabbana Adi Nabi Dunia Hasanah itu ya Itu ada seorang Arab Ya yang berdoa Langsung waktu itu didengar Nabi Kalimatnya itu Allahumma Makunta tu'akibuni fil Ajil Fa'ajil Ya Allah Apapun yang engkau akan Berikan azab kami di akhirat nanti Mohon engkau segerakan di dunia ini aja Wah itu doanya itu menantang Tuhan Ya Mendengar doa yang begini Rasulullah miris Dan langsung menegur Nah ini contoh doa yang salah Allahumma Makunta Mu'akibuni fil Ajil Fa'ajil Nah ini salah yang kemudian dikoreksi oleh Rasulullah Nah untuk doa duha itu Tidak ada Sifatnya dikoreksi oleh Rasulullah Dan tentu Bisa jadi banyak kemungkinan nih Para sahabat tidak membacanya Sehingga tidak didengar Baca itu oleh Rasulullah Tapi Kemudian dikutip oleh Ulama-ulama belakangan Yang tidak masuk kelompok sahabat memang Tapi Inilah jadi tradisi Ulama-ulama kita ini Ulama-ulama sesebuh kita ini Bersifat mentakdhimi Hasil karya para ulama Terdahulu Sehingga Tetap diamalkan Dibaca Ya Jadi ini Papa kita perlu paparkan seperti ini Karena apa Karena Kalau Kita Telan mentah-mentah Kita menjadi repot Semua itu Menjadi salah Orang sudah sholat Rajin ibadah Kok disalah-salahkan Ya itulah Makanya memang ini Di satu sisi Menjadi wawasan Tapi di sisi lain Menjadi Perlu dibantah Itu ya Itu definisi hadis itu apa Ma'udhifa Lin nabi Sallallahu alaihi Sallam Min qolin Au fi'lin Au takririn Apapun yang disampaikan Dari Rasulullah Disandarkan pada Rasulullah Baik ucapan Perbuatan Maupun takrir Takrir ini Sifatnya Komentar Atau sifatnya Pembenaran Atau sikap menyalahkan Jadi Kalau tidak ada Takrir dari Rasulullah Ya Sifatnya Tidak ditetapkan Gitu ya Atau tidak dikoreksi Gitu ya Seperti yang doa tadi Begitu Rasulullah mendengar Ya Allah Apapun yang akan Engkau timpakan Di akhirat Mohon kau timpakan Sekarang aja di dunia Itu Rasulullah Afalat takul Kenapa engkau tidak berdoa Carobbana adina Fit dunia Hasanah Wafil akhirati Hasanah Wakina Benar Itu dikoreksi langsung Dari Rasulullah Tentang doa duha Tidak ada koreksi Dari Rasulullah Berarti Kalau tidak ada koreksi Ya itu benar Gitu Sehingga tidak perlu Untuk ditinggalkan Sudah apal dari dulu Masa mau dibuang Nah ini persoalan Tetapi sekali lagi Bagi yang Memang meyakini Hal itu benar Ya silahkan Memang tadi ada Doa yang Kemudian diberikan Alternatifnya Allahumma khfirli Wasabit kolbi Aladinik Itu Antara lain Sehingga Bagi yang memang Sudah sering menghafalkan Doa itu Jalankan sholat duha Dengan doa itu Bagi yang kemudian Ragu tinggalkan Pilih doa yang lain Misalnya tadi Allahumma khfirli Wasabit kolbi Aladinika Dan seterusnya Tadi alternatif doanya itu Ya itulah Jadi memang Ilmu Pergembangan ilmu itu Luar biasa Sekarang ini Berbagai macam Gitu ya Dan kita Mesti bijak Dan bajik Dalam Mendengar Berbagai informasi Ya Jadi sekali lagi Kalau saya pribadi Karena sudah Sekian lama Menghafal itu Tetap akan saya baca Doa sholat duha Yang seperti itu Dan dipadu juga Doa yang diberikan Alternatif Ya Seandainya nanti Memang salah Di hadapan Allah Nah gitu Nah gitu ya Nanti diserahkan Allah akan koreksi Tetapi Tidak bijak Kalau kemudian Menyalah-nyalahkan Membid'ah Bid'ahkan Lalu dihubungkan Bahwa setiap yang Bid'ah itu Sesat Dolalah Dan setiap yang Dolalah itu Masuk neraka Ya itu kacau Kalau semuanya Disebut masuk neraka Orang udah duha Sudah sholat Sudah Sudah berdoa Kok dikatakan Masuk neraka Orang yang Melakukan kemungkaran Dosa besar Berbagai macam Gak pernah di Sebutin masuk neraka Ini ibadah Masuk neraka Nah ini jadi Bagian yang Penting untuk kita Cermati Ya Tidak boleh terlalu Galak seperti itu Karena kita harus bijak Ya Harus bijak Dalam menyampaikan Da'wah Kepada umat Ini jangan sampai Umat itu disalah-salahkan Nanti bisa putus Asa itu Udah repot-repot Sholat Disalah-salahkan Ini persoalan Sedangkan orang yang Berzina Orang yang Mabuk Yang judi Dibiarkan Ini persoalan Jadi karenanya Dalam memberikan Da'wah Harus Mengacu Kepada Hikmah Dan Mawa'idah Hasanah Acalah kepada Jalan Tuhanmu Dengan Hikmah Dan Nasihat-nasihat Yang baik Dan Berdibatlah Kepada mereka Bila dihiasan Dengan cara yang Lebih baik Terima kasih Wallahul muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih